Jadi nanti di Al-Quran ada 8 jenis rizki Di antara yang paling hebat Ada yang belum anda datang Rizkinya sudah menjemput Ada orang mendatangi rizki, ada rizki mendatangi dia Contoh Al-Imam Ash-Syafi'i sedang berdiskusi dengan Imam Malik gurunya Kata Imam Ash-Syafi'i Sheikh, rizki itu mesti saya cari dulu Baru kita dapat Kata gurunya, Ya Ash-Syafi'i Ada rizki yang cukup kita beramal dekat kepada Allah Dia akan datang tanpa kita cari dengan ikhtiar manusia Kata Ash-Syafi'i mustahil Kata Quran kan kita kerja dulu baru datang Kata Imam Malik gurunya, kamu yang belum sampai Kita amalkan ini, rizki datang Maka berhenti sampai di situ Imam Ash-Syafi'i pamit Di jalan tiba-tiba Beliau mendapati ada panen anggur Terus dipanggil sama yang punya kebun Ya pemuda katanya sini Mau bantu gak? Kalau kamu bantu, kami berikan anggurnya Maka beliau bantu panen petik, 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 petik Sampai setelah selesai diberikan anggur yang besar-besar Hanum, senyum, senang beliau Ternyata senangnya bukan karena dapat anggur Senangnya karena merasa pendapatnya benar Kalau saya gak bantu panen ini Gak akan dapat saya anggur Cuma karena saya bantu Saya diberi ini Maka rasa senangnya inilah dibawa Kemudian kepada gurunya ingin laporan Tapi perhatikan adabnya Dia tidak mengatakan, guru ini saya benar Kalau saya gak ikut panen, gak dapat saya ini Perhatikan kalimat Ash-Syafi'i'i Tadi saya di jalan, dipanggil oleh pemilik kebun Ikut panen anggur Begitu saya bantu, saya diberikan anggur ini Beliau tekankan dengan kalimat yang kencang pada kalimat Begitu saya bantu, saya dapat anggur ini Imam Malik tersenyum mengatakan Masya Allah, Ash-Syafi'i'i luar biasa Ini siang begitu panasnya Tadi saya mau keluar ngajar Terfikir di benak saya, Allah Kalau ada anggur yang besar-besar, enak rasanya Tiba-tiba kamu datang bawa anggur Ini Imam Ash-Syafi'i kerja dapat sesuatu Imam Malik terfikir sesuatu, datang rezeki Itu ada di Quran Surah ke-7 Teman-teman, ayat ke-96 Paling kanan sebelah atas di muslofnya